Jadinya kayak gini mantap Saudara sepengsasetana airku Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan Apa kabar hari ini? Sesuai request kalian semua, masak jantung pisang Tapi jantung pisangnya lagi aku rebus Aku mau bumbuin tumis aja, gak pake santan Cuman pake bawang merah, bawang putih, cabai, daun salam Terus sedikit rasi, udang rebon sama temukunci Temukunci itu buat semeton warga Bali itu jarang ada yang tau namanya temukunci Temukunci itu kencur, jahe, kunyit Nah ini yang namanya temukunci kayak gini nih Nah ini dia temukuncinya Yuk langsung saja Aku siapkan bawang merah, bawang putih Bang merahnya aku pake dua siung, bawang putih satu siung, pete dipotong belah-belah dua Udang rese atau udang rebon, cabai potong Terus tabah lagi sama temukunci yang dikeprek seperti ini Temukuncinya dikeprek kayak gini aja Ini udah tak cuci ya Tuh, sudah tak cuci Jadi temukuncinya dikeprek gini aja itu menambah sedap masakan Ini aku lagi ngerebus jantung pisangnya Sebelum diolah itu biasanya direbus dulu Untuk menghilangkan getah-getahnya Nah ini kalau sudah empuk kayak gini Ini udah bagus ya Kita matikan aja Dalamnya juga sudah empuk Nah Tuh, jantung pisangnya sudah tak rebus Sekarang kita kupas jantung pisangnya Diambil bagian dalamnya saja Jangan sampai mengeluarkan getah hitam ya Merebus jantung yang bener Nggak sampai warnanya itu hitam pekat Nggak Jadi cara ngerebusnya itu Air mendidih, mulak-mulak Biarkan dulu mulak-mulak dulu Baru masukkan jantung pisangnya Kalau sudah empuk Angkat seperti ini Jadi tidak ada warna hitam sama sekali Itu cara tipsnya merebus jantung pisang Nah jantung pisangnya kayak gini Lalu dibuka aja Nah dibukain kayak gini Kita buang kulit luarnya Jantung pisang tetap putih bersih dalamnya Tuh, tetap putih bersih dalamnya Lalu dipotong tipis-tipis sesulai selera Karena ini mau ditumis Aku tulis iris-iris tipisnya seperti ini aja Nah Cara ngirisnya kembali lagi Seperti selera kalian masing-masing di rumah Nah ini sudah jadi segini Yuk langsung saja kita masak Panaskan kompor Nyalakan api Atau ledakan apa? Gas tabung LPG Aku pakai ini ya Pakai wajan ini ya Nah aku pakai punya wajan ini loh Gede banget yang hitam gede baja itu loh Namanya wajan apa pun gak tahu Nah ini tak panaskan dulu Nah Udah tak tambahin minyak kelapa Secukupnya Aku juga punya jamur sintake Mau tak tambahin 3 biji jamur sintake Buat menambah sedap sayur jantung pisang Sudah panas ya Sudah panas, sudah merungsungin Siap-siap masukkan bawang merah, bawang putihnya Sama semua bumbunya Temu kuncinya juga Masukkan semuanya Seperti ini Nah Tuh bawang merah, bawang putih, cabai Langsung masukkan semuanya tuh Mantap Enak ya pakai wajan Kayak gini ya Pakai wajan ini enak banget Tuh Tumbuh sampai harum, wangi Sama temu kuncinya juga keluar Itu baru nanti jantung pisangnya Dimasukin Berikut jamur sintake-nya Kalau sudah harum kayak gini Lalu masukkan jantung pisang Berikut jamur sintake-nya Semua Begini Nah Tuh Mantap Nah Ini sudah tak tutup tadi Tuh Jadinya kayak gini mantap Nah ini belum aku bumbuin ya Pakai garam dan kecap lainnya Jadinya sudah empuk kayak gini Masukkan kecap manis secukupnya Pengganti gula merah atau gula pasir Masukkan kecap asin Secukupnya Pengganti garam Kalian juga bisa tambahkan kecap Saos tiram dan kecap-kecap lainnya Kalian juga boleh menggunakan penyekatan Hidap rasa Ditambah lagi santan yang kental Itu tentunya tambah nikmat sekali Ini gak pake santan Karena santanku gak punya Bukan karena gak pengen Tapi gak punya santan Biar tambahin kecapnya ke tempat semula Kita aduk-aduk sambil kita icipin Rasanya sudah enak apa belum Rasanya sudah mantap Tapi ada yang kurang memang harus pake santan Tapi bagiku sudah ini Sudah Yuk kita matikan kompor Sudah mateng Kita ambil nasi Yuhu yuhu Nah ini dia segoku Beras coklat Alias brown rice Aku mau ambil jantung pisangnya Yang sudah mateng ya Tuh jadinya kayak gini Petenya jangan carry Jangan ketinggalan petenya Nah Jamurnya juga jangan ketinggalan Biar tambah gurih Mantep kayak gini Nah ini dia sayur Jantung pisangku Yuhu yuhu Nah ini dia menuku Apapun menunya Yang penting Terima kasih atas rezeki hari ini Semoga tidak ada Satupun makhluk hidup Yang kelabaran di dunia ini Shadu 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 Yuk langsung saja Madang-madang Aku pengen tak remes Kayak gini Sekejantung pisangnya Saya tak coba ya Sumpah ini enak banget Kadang biasanya Aku kalau masak daun jantung pisang Kadang pahit sepet gitu kan Ini enggak Ini enggak Tadi ada warga tiktok Yang ngasih tips Kalau masak jantung pisang Di alup-alup dulu Katanya habis rebus Gimana dipotongin Terus diremes-remes Pakai garam Direndam pakai garam Sama ini katanya Makan kayak gini aja Udah enak banget Kalau makan Jantung kuncinya ini Temu kuncinya ini Jangan lupa dibuang Kalau digigit Rasanya gimana Gitu Cuman aku masaknya salah Saat rebus tadi Sudah enggak hitam Pas itu Jadinya hitam Tapi enggak apa-apa Namanya jantung pisang Nambah lagi Oh iya Buat saudara Sebaksa Sesana airku Yang mau wajahnya Linknya ada di bio Pakai wajah ini Enak banget Nanti lengket Wajahnya itu Gede Baja banget Buat ibu-ibu Di rumah Masak apa hari ini Siapa tau Kalian besok Pengen masak Jantung pisang Ditambahin santan Lebih enak Ditumis Pakai temu kunci Gini aja Juga udah enak Temu kunci Pengganti laos Rasa aroma laos Kalian tau ya Udah biasa Masak Pakai tumis Pakai laos Nah kalau ditumis Pakai kunci Pengganti laos Rasanya Aromanya beda lagi Ada sedikit fresh Dari temu kuncinya Seger gitu loh Tambahin tetelan Kayaknya enak banget ya Cabe Jamur sintake Tuh Denger gak Si terasi tuh Minta buka pintu Masuk ke dapur Udah pinter ya Bongkot jatung pisangnya Si misu pinter banget Tak bukain pintu dulu ya Kalau gak ngamuk Masuk luar panas Udah jangan gangguin kesini Makasih bak Bia Ya milip sambal sumi Bumbu hitam Aku pikir udah ngerebus Nya udah putih Ternyata kok tetep hitam Tuh Apa Ndok Apa Bo jangan gangguin Pinter kan si Misu Naik-naik di kakiku dia Coba Tak kasih tip Cara masak jantung pisang Yang bener Aku biasanya bener Tumpen tapi jadi hitam Saya tak tanyain warga TikTok ya Eh mbak cara resep Masak jantung pisang Gimana tadi direbus Kalau cara ngerebusnya Kan kayak punya kum Airnya mendidih Lalu Kalau sudah mendidih Masukkan jantung pisang Sampai empuk Baru diangkat Baru dipotong-potong Jantung pisangnya direbus Di air mendidih Tambah garam Atau minyak goreng Supaya getahnya Tidak nempel Oh Kak Pelaut Terima kasih Berarti Jantung pisang Direbus air mendidih Tambah garam Atau minyak goreng Supaya getahnya Tidak lengket Utuhan direbus Mbak Sis Ya Rebusannya Pake garam Jangan ditutup Kak Biar gak hitam Warnanya Oh Oh Sehari berapa kali Buat konten Yt Mbak Sis Satu hari Satu kali aja Mas siang Mas siang Air selagi Motong Oh direndem lagi Sambil pas motong Itu direndemin air Jadi Sudah diangkat Langsung direndem air Jadi gak sempet Warnanya hitam Kayak gitu Tadi aku lupa Bukan lupa Gak tau Gak tak rendem air Hitam Langsung hitam Kayak makan cumi hitam Aku kan kemarin Pengen makan cumi hitam kan Nah ini sudah keturutan Cumi tadi tak cek Sekilo mahal Tapi sini udah enak banget Udah kayak makan cumi hitam Itu Anggap saja cumi hitam Itu yang Tapi walaupun warnanya hitam Gak keluar Aroma yang aneh Gak kok Tidak merusak Aroma Tidak merusak rasa Sama tekstur kok Cuman memang warnanya Langsung hitam gitu Buat kalian kayaknya Kalau makan masak rawan Dikasih jantung pisang Biar hitam Kayaknya enak ya Iya kan Kadang kalau beli Kluk yang pilih-pilih Itu kan gak Dapat kluk yang bagus Ini keminnya Rawan bisa pakai Jantung pisang Iya kan Biasakan kalau makan Salah kata mohon maaf Sampai ketemu di next video Jangan lupa bersyukur Karena bersyukur itu Gratis Nah aku tak lanjut live Ayo main sama kakak-kakak kamu sana Yuk Jangan lupa atas Perki Jangan lupa Terima kasih telah menonton!